Ahli Masa Aku dirampok, aku hancur Sekarang aku bangun, dan aku akan mati ke laparan Hei, ada apa mau tuh? Kenapa kau menangis? Lihatlah apa yang tertulis di papan tulis itu, Patlu Aduh, Motu, penjual teh hanya pulang ke desa, bukan menghadap Tuhan Kau tidak perlu menangis seperti itu Tapi bagaimana dia bisa pergi tanpa memberitahu aku? Sekarang bagaimana aku bisa bertahan tanpa makan samosa selama sebulan, iya kan? Oh, ya ampun, ternyata itu masalahnya, Motu Berhentilah menangis seperti anak kecil Kalau kau sangat menyukai samosa, pulanglah Masak sendiri, lalu makan Yahuu, sekarang aku akan pulang, menyiapkan samosa sendiri, dan memakannya sepuasnya Aduh, Patlu, kau jauh di sana Aku tidak mau diganggu saat memasak Iya, sepertinya memang lebih baik kalau aku menjauh saat kau di dapur Kabar aku kalau kau memerlukan bantuan, ya Ingat itu Pertama-tama, rebus kentang segar di kompor Kentang segar, baiklah sekarang aku akan mencarinya di kebun di belakang dapur Hei, mau kau bawa kemana kentang kami itu? Apa-apaan ini? Ini adalah kentangku, aku sendiri yang menanamnya Kau saja bahkan tidak bisa mengejak kata kebun dan beraninya kau mengklaim itu kentangmu Biar kutunjukkan Aduh, apa yang terjadi Motu? Tikus kebun mengikipku dan mengambil sebuah kentangku, Patlu Beraninya mereka, kucing itu mengincar kita Bukan kucing, tapi tikus Iya, iya tikusnya, mereka tinggal di rumah kita dan mengambil kentang kita Baiklah, aku akan pergi sekarang dan memukul kepala mereka Kau kenapa, Patlu? Masih tanya lagi Semua tikus mengelilinginya Lalu kukatakan Kalau kalian punya nyali, datanglah satu persatu padaku Lalu bagaimana selanjutnya? Lalu, lalu mereka datang satu persatu dan semua mengigitku Baiklah, jangan khawatir, Patlu Sekarang kita akan urus sisa kentang ini Motu, sekarang keluarkan kentangnya Tidak perlu Tertulis di sini Kalau kentang sudah masak, airnya akan mendidih Biarkan peluit berbunyi dua kali Sepuluh kali atau bahkan dua belas kali Begitu peraturannya, Patlu Sekarang matikan Tidak, tidak Sebentar lagi Ayo cepat matikan Sedikit lagi, Patlu Sabar Astaga Apa yang terjadi? Bagaimana bisa ada perubahan iklim tiba-tiba? Ini semua karena pemanasan global Astaga Tolong Astaga Langit jatuh ke bawah Langit jatuh ke bawah Tolong Tolong Ini adalah atap rumah seseorang Aku akan mencari tahu siapa yang melempari aku dengan atap ini Oh, iya Ini adalah atap rumah Motu Patlu Hei, apa ada orang di dalam? Motu Patlu Ada apa? Apa yang terjadi? Nah, kau tertangkap sekarang ya Terimalah ini Motu, sekarang sudah cukup Kentangnya sudah direbus Mulailah mengolah tepung sekarang Iya, iya Akan aku kerjakan Ya ampun Patlu, tolong bantu aku Aduh Aduh, bagaimana kau membuat tandonannya Sekarang tenganku juga terjebak Tarik lebih keras lagi Aku tarik lebih keras ya Wah, apa yang terjadi di sini? Apa ada yang bisa aku bantu? Tolonglah kami, John Lepaskan tangan kami dari adonan ini Oh, iya tentu saja Aku mengambil keuntungan dari keadaan ini Kapan lagi aku mendapat kesempatan begini kan? Sekarang kalian tidak bisa memukulku Atau menangkapku Jadi baiklah, aku permisi dulu ya Selamat tinggal kalian berdua Jaga diri kalian baik-baik ya Aku pergi Kalau kami sudah terbebas dari ini Kau tidak akan lepas dariku Sekarang bagaimana kita bisa lepas dari tepung Aku punya ide Mari kita hubungi dokter jahat kah? Halo dokter jahat kah? Oh iya, aku bersumpah demi pasienku Kau tidak bisa melakukan apapun tanpa diriku Sekarang kalian keluarlah Aku akan membuat samosa Kalian cicipi nanti Dan beritahu aku bagaimana rasanya ya Hei, Motu, temanku Kau sudah melakukan pekerjaan dengan baik Kau membuat begitu banyak samosa dalam waktu singkat Ya ampun, samosa sebesar ini Satu samosa ini setara dengan seratus samosa yang ada di kedai teh Sekarang rasakan dan katakan bagaimana rasanya Ayo, apa samosa ini rasanya enak atau tidak? Aku tidak mau mengecewakan kalian Bagaimana rasanya enak tidak? Tidak, aku tidak mendengar dari kalian Tidak ada yang pernah memasak samosa Selezat seperti hari ini, Motu Ya benar-benar sangat lezat samosa ini Aku belum pernah merasakannya sebelumnya Enak Kenapa kau menangis, Motu? Harusnya kan kau bahagia Aku berusaha mati-matian untuk memasak samosa ini Dan kalian memakan semuanya Aku makan apa kalau begini? Terima kasih Terima kasih.